Ini namanya jenajah pengurus majid ditolak sama masjid Takut sama asap? Asap sih asap Tapi jadi horor begini Mana pedas banget lagi Ini Ini ngerendeng mulu udah kata aja kerjanya Gali udah gali biar cepet kelar Eh mikirin dong cakep cakep yang enak enak Bayangin fulusnya Upahnya Jadi semanget galinya Ya 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 Eh Eh Gim 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 Eh 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 Buat lu Ayawah 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 Aduh, Kong Aji. Ini tuh jadi kunci. Ini juga di kunci, Kong Aji. Kuncinya dipegang siapa? Aduh, Kong Aji. Kuncinya sama yang di dalam keranda, Kong Aji. Sama yang marhum. Betul, Kong Aji. Aduh, berat lah. Kong Aji, ini berat nih. Keranda yang turunin dulu ya ke bawah. Bener, Kong Aji. Ini berat banget nih mayutnya. Turunin dulu ya. Ayo. Jadi kuncinya ditaruh di mana? Pas jadi di rumah, Kong Aji. Kan selalu dibawa pulang. Mas. Betul, Kong Aji. Asal Kong Aji tahu, semenjak Pak Bawa jadi ketua Majid, lah Majid udah kayak rumpah pribadinya. Lah kita jamaah jadi kayak numpah. Betul, Kong Aji. Astagfirullah. Bahannya pajis. Buat! 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 Astagfirullah agim! Buat! Leng apa? Astagfirullah agim! Buat! 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 Pasang banget, Pak Bowo. Pintu masin pagi di konci kayak rumahnya diewek. Sampai mau masuk tuh yul. Yaudah bukan deh. Bukan mantan. Oh, mantan tukang konci? Saling. Ya, pas gue anget kalau ngomong. Mau ngapain lo? Lo mau sholat, Pak. Sampai mau ronda. Sholat apaan? Sungguh deh lewat. Sholat dohor pasti lama ntar. Astaghfirullahaladzim. 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 Pak Bowo. Kita ini mau sholat doha. Sunnah. Sholat doha. Itu saru buat apaan? Pasti lo mau wolor kan? Ya kan? Enggak. Gak bisa. Ntar. Buka aja kalau pa salah murur doang. Lah, Pak Bowo mau jelek sangka aja. Lah mau sholat gak gue boleh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Aastaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Orang mau ibadah. . Gak boleh. Dosa, Pak Bowo. Dosa, dosa. Palin tahu urusan dosa itu gue. Gue ketua pemusun nasib ini. Jadi gue yang menunah aturan di masjid ini. Masjid ini dibuka kalau sholat kisah, subuh, lohor, asar, amal maghrib. Selain sholat lima waktu, masjid ini ditutup. Mentang-mentang jadi ketua majid. Iya gak? Betul lah, bikin pelaturan seenaknya. Emang ini majid yang gue nyangunin yang moyangnya. Ayah bener-bener tuh, aduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini masjid yang dibangun nih infak wala. Masjid main dikuasain aja. Yang bikin gue lebih bingung lagi. Bukan sebelah atas pintu masjid doang bagaimana dikunci. Kotak amal diangkut. Kalung-kalung maling kali. Kalung ngomong kata-kata, ini dimanju udah gak boleh sholat. Mau sholat gimana gue tanya. Sudahin deket lu masalah yuk. Yuk, dulu-duluan gue depanan. Duluan depanan, sama aja Pak Aung. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Abang, saya mau ketemu sama pengurus-masjid ini. Oh, Pak Bopo. Iya, iya. Yaudah, santrin yuk. Ayo, Pak. Eh, 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 Pak. Apa, Pak? Bentar. Ada yang nyariin Bapak nih. Ada apaan sih? Ini begini, Pak. Saya disuruh sama PRW dari Kampung Kenanga untuk pinjem mobil jenajah ini, Pak. Buat nganter jenajah warga kami, Pak. Kampung Makaman. Kan Kampung Kenanga punya mobil jenajah juga. Kok pinjem kemari sih? Mobil jenajahnya lagi usak, Pak. Justru itu saya datang kemari buat pinjem mobil jenajah ini, Pak. Pak, mobil jenajah ini gak dipinjemin, tapi disewa. Satu juta sekali jalan. Bapak, yang meninggal ini udah gak mampu. Kamu mungkin, Pak, bayar satu juta, gak sambung bayar, Pak. Yaudah, kalau gak sanggup, gotong aja rame-rame. Udah, mobilnya sanggup pakai. Lumayan kok gale. Gotong aja. Gak enteng gale, gotong bayar. Paling-paling, Pak Mohon, Pak Mohon ada orang meninggal, butuh mobil jenajah. Mobilnya dipakai kayak mobil pribadi. Rantas juga kagak. Makanya tuh, mobil jenajah diduitin. Ini kan fasilitas masjid sini ya. Aduh, bener-bener ya toh. wuuh, jarang masukin. Kota nama, dikirnya paling lama di masjid. Hei! Cepat dikirnya! Kalau mau lama-lama, dirumah aja sana! Klub もrig buah THERE. Kota ne? Ah sik-ayef. Takai cm2b 같이 4kg些! Cantai makiup2x2 Tidis powers? Ayawes!! Nurulpa... Siluman? Si Luqman? Si Luqman! Abuk! Mana lagi nih? Abuk! Bagi dimatiin lagi lampunya! Lampu bagi dimatiin! Biar nggak boros, bayar listriknya! Masih mau jikir lagi? Enggak, 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 enggak. Yul, yul! Hei, hei, yul! No, pesono, pesono, pesono! Yul, yul, yul! Yul, yul! Yul, yul! Sekarang nyatin aja ke kondisi masjid penghaji. Kelap kulitak. Penghaji juga sih. Mas, orang kayak Pak Bowo diangkat jadi ketua pengurus masjid. Lah begini jadinya? Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu, dan saya mohon maaf Karena saya tidak memperhatikan situasi masjid Emang salah saya, saya terlalu percaya sama Prabowo Terus gimana nih, Kom Haji? Mayatnya pengurus masjid ini mau disolatkan di mana? Bikin juga, Kom Haji Sekarang kalau kita ke rumahnya, kita juga gak tahu posisi kuncinya di mana Salahnya almarhum juga sih Masa masjid kebanyakan diponci? Jadinya kan orang yang mau sholatkan susah Sekarang dia udah meninggal, mau disolatinya susah Gak bisa masuk masjid, Pak Haji Ini namanya jenajah pengurus masjid ditolak sama masjid Sebaiknya jenajah Pak Prabowo dibawa ke masjid lain Supaya bisa segera dikebunikan Tapi Kom Haji, masjid yang lain kan jaraknya lumayan jauh dari sini Sementara, ini mayatnya udah berat banget Udah kayak mikul bongkahan batu Iya, Kom Haji Itu aja gotong-gotong berat banget Di mana ini? Kayak pundak mau patah Ini kan pake mobil jenajah aja Maaf, Kom Haji Kunci mobil jenajah juga sama almarhum Kan sering dipake jalan-jalan buat pribadiku kan Astagfirullahaladzim Itu kan, semua fasilitas masjid aja udah kayak milik dia sendiri Sampai kunci mobil jenajah aja dia yang kuasain Astagfirullahaladzim Sudah Gotong Jom, Jopri, Bantuin Siap, Kom Haji Baru juga sekali kerja-nggali kuburan Udah ngatepin hal yang aneh-aneh gua Eh, ini bawaan apa saudara ente kali ini? Eh, serambangan aja kalo ngomong Eh, hati-hati kalo ngomong Jangan-jangan Ini jenajah, semasa hidupnya Kelakuannya agak beres Kok bisa jadi tuh? Ini bener ya? Eh, gak tau Sorry, gua sama tidak mau menggunjing orang yang sudah meninggal Hei, muset deh Berat apa depannya? Eh, lagi Inggrang, kamu gak mau bergantian sama gua Yang tenganin ntar pinta ya? Bang Berat banget nih depannya Sudah, udah, udah Ini tetap, pegeli Aduh, capek Ngantuk Kapan tidurnya nih? Bentar Nungu jenajahnya dateng dulu Kalo kita udah kelak ngubur, baru dah bobo. Gila, tadi aja yang pesan liang kubur, minta cepet-cepet. Giliran udah siap. Mana? Belum juga dateng jenazahnya. Entah nggak gerendang melulu. Kaga ada kelak-kelaknya. Udah, kalau mau tidur, tidur aja duluan sana. Tidur dimana? Dimana aja, pojokan kuburan banyak tuh. Bawa pohon, kik. Biar digerayangin tuh. Udah nggak apa? Udah, udah, udah. Udah, tidur yuk. Tunggu dulu, bentar. Ini masjidnya, pojokan kubur? Aduh. Nanti lagi ada apa sih? Bagaimana lulusan sih, pojokan kubur? Ya udah, kita cari musholeh atau masjid yang lain. Jari lagi? Ya udah, kita cari musholeh atau masjid yang lain. Jari lagi? Iya. Nih, matiin tuh lagi. Pakain cape lagi deh. Aduh. Ayo, gue otong lagi. Aduh, duduk, duduk. Enggak-gak-gak. Enggak. 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 Gede doang. Enggak. Aduh, Pak Haji. Ini Pak Bowie yang meninggal, kenapa kita ikut kesiksa kayak Gwini, ya? Waktunya enak tidur di rumah sama istri dan anak, ini malah kita gotongin, mait. Ah, segala anak Gwini tuh bakal alasan. Pak RosDSar, kalian atau menyebut ketinggian. Uhhh, tidak benar, guys. Pak. Dari pada kita ngantuk di sini, Dian. Ya. Pak. Terima kasih.